Nah, berita pertama nilur, ini adu dari Kapolres Sarolangun menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan yang terjadi saat melakukan pres rilis kasus persetubuhan anak di bawah umur. Meski demikian, ia memastikan pelaku tetap dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Bagaimana beritanya? Ini dia. Kapolres Sarolangun AKPP Imam Rahman menyampaikan permohonan maaf dan meralat kekeliruan yang terjadi dalam pernyataan pres rilis ungkap kasus persetubuhan anak di bawah umur pada 15 Mei 2023 lalu. Dirinya menyebutkan kesalahan penyampaian yang dilakukan ialah penyebutan usia korban dan juga jumlah kejadian yang terjadi dalam kasus tersebut. Pada saat pres rilis disebutkan korban berusia 7 tahun, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan juga akta kelahiran korban, ialah berusia 10 tahun 6 bulan. Dan semula dikatakan pelaku melakukan perbuatannya sebanyak 4 kali, namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan pelaku, ialah 1 kali. Yang semula tadi awal secara dari 7 menjadi 10, lebih 6 bulan berdasarkan akta kekutipan dari anak korban. Terus yang kedua, yang semula 4 kali secara menjadi 1 kali berdasarkan BAP dari anak korban dan tersangka. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa tak akan lepas dari substansi penyidikan, yang mana pelaku tetap dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Bakas Setiawan Jek TV melaporkan.